Oke, jadi gue pengen tulang videonya karena ada banyak yang bilang kurang, eh banyak yang bilang kecepatan gitu. Jadi gue bilang kayak sangat lambat gitu. Masih gak sangat lambat. Gak sih, gak sangat lambat juga. Jadi kan yang di kanan kan ada PNS kan. Kenapa gue ada grisip? Gak lah bukan. Ini tuh peripheral nervous system. Peripheral nervous system itu maksudnya dari tulang belakang, peripheral nervous system, terus yang central nervous system itu yang di otak, sarafnya. Jadi beda sarafnya ya. Nah, belah-belah yang peripheral nervous system itu, sarafnya itu kan kayak gini nih. Terus, oh ya BTW kan gue jadi lupa kan. Jadi kan gue lagi ngomongin sel gelia. Masa sel gelia itu adanya di central nervous system, di peripheral nervous system itu cuma ada neuron biasa doang. Sama ada cells one. Cells one itu buat nge... Buat nge-ngasih serabut milain gitu. Nih, sahabat milain itu ini nih. Milien seed gitu. Jadi dia buat mempercepat rangsangan gitu. Misalnya lebih cepat kayak gini. Iya kan gak? Gitu kan? Ngerti kan ya? Bagus. Nah, terus kalau central nervous system itu nanti ada hasil gelia. Nah, yang pertama kali gue pengen jelasin itu eligodendrosid. Nah, eligodendrosid itu kayak swan cells. Tapi dia kayak oktopus gitu. Dia punya lengan yang banyak. Gitu. Tuh. Nah, terus kan jadi mempercepat rangsang juga kan. Intinya dia. Tuh-tuh ada increase the conduction speed of action potentials gitu. Jadi lebih cepat cucu-cucu gitu. Nah, kan udah di situ. Kita udah ngomongin eligodendrosid. Terus kita ada lagi microglia yang kecil. Namanya aja micro kan. Nah, dia itu tugasnya itu untuk sistem imun gitu. Kayak patrol gitu. Kayak satpamnya gitu. Jadi dia kayak misalnya kalau ada virus disini gitu. Tentu ada virus disini. Ntar dia kayak, Eh gila ada virus. Wih gila. Terus dia kayak ngorin sistem imunnya. Ntar gue bahas sama si imun imun. Tentang sel T, silotoxi, sel B, T helper cells, dan lain-lainnya. Kalian ada videonya kok nanti gue taruh di description. Kalau gak kalian cari aja di playlist yang anatomy and human physiology. Gue ada videonya. Gak, ini nambat-nambat. Ududuh, gak apa-apa. Ya, terus ini kan ada astrosid abis itu. Jadi setelah kita neuronnya ini sudah nyampe sini rasangannya. Ternyata bisa dibaca sama astrosid itu. Dia kayak translatornya gitu. Terus dia bisa interact langsung sama sel. Sama pembuluh darah. Itu yang bikin dia kayak special snowflake gitu. Astrosid bisa dari sel saraf bisa ke pembuluh darah gitu. Nih. Lama. Jadi gue udah jelasin hipotalamus gitu. Sama hipofisis. Oh jadi namanya itu ada dua. Ngeton apa? Mereka bikin namanya ada dua. Ada hipofisis. Itu sama aja sama anterior. Eh anterior. Petuitari langsung aja. Sorry, sorry. P-ti-wi-wi. Ya, masih calonin misi petuitari. Ya, gitu. Pokoknya petuitari gitu. Nah, kan ada yang anterior. Ini kayak balls juga. Jadi ada yang anterior sama posterior. Yang posterior itu yang belakang. Nih. Misalnya ini hipofisis anterior. Ini yang posterior. Hipofisis posterior itu ngeluarin hormon ADH. Nah, cara kerja ADH gitu adalah. Jadi darahnya masuk nih ke sini. Nah, terus sama sel astrosid. Dibaca gitu. Waduh. Kok kurang potensial air gitu. Kita harus nyerap di banyak air niche gitu. Katanya astrosid. Terus astrosid ngeluarin. Kan asal itu kan sel saraf kan. Ya kan? Iya kan? Iya. Jadi sel saraf itu sel saraf. Terus dia ngebaca gitu. Kayak. Udah kelan air nih gak bener nih. Terus dia. Wait a minute. Terus dia ngeluarin hormon ADH gitu. Biar yang diserap lebih banyak gitu. Jadi yang bikin sel saraf snowflake itu. Ada namanya neurohormones. Nah, neurohormones itu apa? Kalau kita pecah kan ada neurohormones kan. Hormonnya itu ADH. Neuroh itu, itu neurons. Jadi hormonnya bisa bekerja lewat dari sel saraf. Gak semua hormon itu neurohormones loh. Kayak hormon insulin, glukagun. Itu kan dari sel beta pankreas kan. Bukan dari sel saraf. Jadi kayak cuman kayak, kayak gak spesial gitu. Sebenernya kan neurohormones itu dikit. Cuman ADH sama oksitosin. Kok ngasih ada lagi deh. Tapi gue lupa. Gue gak apa-apa sedetail gitu. Pokoknya tuh yang sering dikeluar pas ulangan mungkin. Ya itu yang hormon-hormon yang umum. ADH, oksitosin itu neurohormones gitu. Jadi dia bisa interact langsung. Dari sel saraf gitu. Terus, setelah itu selesai kan. Terus kita ngomongin ke epindemal cells. Terus dia kayak yang bikin dia spesial. Cuman dia kayak, dia interact sama otak. Itu doang. Itu doang selesai. Kayak tak. Ayo, mohon kasi.